Untuk mengoptimalisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas di masa pandemi COVID-19, selasa 30 November 2021, DPRD Kabupaten Sambas mengikuti pendalaman tugas BIMTEK yang digelar LPPM Universitas Respati Indonesia atau URINDO di Jakarta. Pada BIMTEK yang dibuka secara resmi Ketua DPRD Sambas Abu Bakar dihadiri Wakil Rektor URINDO Trisuratmi. Pemateri BIMTEK LIA dan ERWIN dari Kementerian Dalam Negeri serta anggota DPRD Sambas sebagai peserta BIMTEK. Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menyambut baik BIMTEK yang digelar tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan kedua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri memberikan manfaat besar bagi DPRD dalam sistem pengelolaan APBD. Selain itu, Abu Bakar juga menyampaikan tujuan BIMTEK serta pengetahuan yang didapat anggota DPRD dari kegiatan tersebut. Kami dari DPRD Kepulauan Sambas melakukan pimpinan teknis di Jakarta yang dimana ada dua narasumber yang terdapatkan dari Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan optimalisasi anggaran. Kita untuk menjalankan tugas DPRD, baik juga berhubungan dengan hak-hak pimpinan dan anggota DPRD. Nah, tadi dari darah sumber ada dua orang, Bulia dan Airwin telah memaparkan dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari pimpinan maupun darah kota DPRD. Dan ada juga hubungan dengan berumda yang akan berkecimpung dalam badan usaha milik daerah. Nah, dimana insyaallah di tahun depan, kita sudah masuk dalam Provinsi Berda, berumda itu sebagai payung hukum untuk badan usaha milik daerah. Yang dimana tadi dari Pak Erwin sangat mendukung dan mudah-mudahan berumda itu sudah jadi atau kita setuju di tahun 2020. Alhamdulillah, dari dua narasumber, saya lihat kawan-kawan pimpinan dan anggota tidak meninggalkan uang. Saking semangat dan materi betul-betul sesuai dengan tugas fungsi kami di DPRD dan banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak sebuah informasi dan jawaban dari dua narasumber yang sangat membuat kita semakin jelas dan terang Untuk melakukan tugas kita ke depan, khususnya di DPRD sebagai DPRD. Dengan alami BIP di sini, kami mendapatkan ilmu. Kami balik ke daerah, akan memperhentikan ilmu yang kami dapatkan. Dan apa-apa yang kami lakukan ke depan yang masih kurang, kita lakukan lebih baik. Dan yang mana yang baik, kita pertahankan supaya lebih baik ke depan sebagai DPRD. Dari pantauan di lapangan, tampak anggota DPRD Sambas antusias mengikuti BIMTEK optimalisasi APBD di masa pandemi COVID-19 yang digelar LPPM Urindo di Jakarta. Berbagai pertanyaan penting pengelolaan APBD menjadi hal utama yang disampaikan anggota DPRD Sambas kepada pemateri.